oke teman-teman kembali lagi bersama saya disini saya akan menyelesaikan lab port swiger lab kali ini yaitu access control atau broken access control dari port swiger, ini lab ketiga lab kali ini yaitu user role controller controlled by request parameter this lab has an admin panel at slash admin which identify administrator using a verugable cookie solve the lab by accessing the admin panel and using it to delete the user carlos you can login to your own account using the following credential wiener and peter jadi rentanan kali ini yaitu pada user role controller by request parameter pada parameternya yang rentan ya jadi role utama kita yaitu untuk mendapatkan akses ke halaman admin dan menghapus user wiener menghapus user carlos dan kita diberi akunt credential yaitu wiener dan peter langsung aja saya akses labnya kalian kalian tau ya broken access control itu adalah sesuatu kerentanan yang paling banyak ditemui pada sebuah web aplikasi dan itu termasuk top ten kerentanan berdasarkan whatsapp ya oke langsung aja saya aktifkan disini proxy proxy nya disini juga saya udah buka burp suite oke langsung saya akan login dengan menggunakan credential yang diberikan yaitu wiener dan passwordnya itu peter login not safe oke disini saya akan kembali coba lihat di burp suite saya saya cek http history kayaknya kenapa terlalu banyak konten sebentar saya delete dulu semua delete oke oke kembali saya refresh oke disini my account oke ini saya kirim ke repeater karena ini akan sangat berguna jadi kerentanan kali ini itu yang menariknya adalah disini ya di bagian cookie ya di bagian cookie nya disini ada cookie dan di cookie ini ada menanyakan bahwa ini admin apa bukan ternyata itu false ya jadi ini bisa kita ubah teman-teman jadi ini namanya broken access control jadi sebagai pen tester itu kita harus mengubah setiap parameter yang ada disini mengubahnya secermat mungkin secerdas mungkin yang namanya juga seorang pen tester bisa kita buat true misal gitu ya oke jadi saya coba disini saya hapus gini dan di sebelumnya tadi dia sudah mau beritahu di labnya bahwa this lab has an admin panel at slash admin jadi kita coba buat disini slash admin coba kita buat false dulu false another rise yang artinya kita bukan admin ya oke coba kita select ke true true kita mendapatkan respon 200 ok yang mana itu tidak error ya jadi kita berhasil mengubah atau berhasil masuk ke admin panel ya halaman admin yang semak yang dimana harusnya itu tidak boleh diakses oleh user biasa hanya admin yang boleh mengaksesnya jadi disinilah letak kerentanannya disini admin panel my account users disini ada user vendor add delete jadi kita akan menghapus tadi sesuai labnya arahan labnya itu delete user carlos oke jadi kita akan menghapus user carlos dengan menggunakan parameter yang ini yang akan kita hapus adalah ini kita copy saja copy kita pastikan disini oke kita lihat disini ini di ini masih belum di solve namun ketika kita ini kita send sebentar saya perkecil dulu kita send nah disitu kita sudah masuk dan mengakses halaman admin ya disini dia baru congratulations you solve the lab jadi itulah jenis kerentanan broken access control jadi kerentanan ini sangat-sangat sering terjadi ya ini termasuk whatsapp top 10 pada tahun 2021 oke mungkin segitu aja lab kali ini sampai jumpa di next next lab berikutnya bye